Salam sehat. Rekan-rekan media, kami hari ini dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bungkulu kembali akan menyampaikan data atau informasi mengenai COVID-19 bidang kesehatan sampai dengan hari Kamis, tanggal 16 Juli tahun 2020. Selengkapnya sebagai berikut. Jumlah ODP sampai dengan hari ini berjumlah 1.002. ODP selesai pemantauan 932. ODP masih dalam pemantauan 70. Tambahan ODP hari ini kosong. PDP jumlahnya 120. PDP yang dinyatakan sehat sebanyak 32. PDP menjadi konfirmasi 18. PDP meninggal 29. PDP proses pengawasan atau dirawat sebanyak 41. Tambahan PDP yang dilaporkan hari ini sebanyak 1. dengan rincian sebagai berikut. Tuan AS umur 76 tahun, alamat Kabupaten Rejang Lebong. Geluhan batu dan sesak nafas. Saat ini dirawat di rumah sakit di Kabupaten Rejang Lebong. Sampel yang diperiksa sampai dengan hari ini berjumlah 2.639. Sampel positif 171. Sampel yang proses pemeriksaan 48. Sampel yang keluar hari ini 89. Dengan rincian 88 negatif, 1 orang positif. Untuk rapid test, jumlah rapid test yang sudah dilakukan 18.372. Rapid test yang unreaktif 18.022. Rapid test yang reaktif 350. Rapid test reaktif yang dilaporkan hari ini 16. Tambahan informasi atau informasi tambahan. Tadi disebutkan di dalam yang dilaporkan hari ini terdapat 1 orang yang positif. Untuk konfirmasi positifnya. Dengan rincian sebagai berikut. Kasus 171. Laki-laki umur 73 tahun. Alamat Kabupaten Bengkulu Utara. Keluhan, demam, batu, mua, dan muntah. Saat ini dirawat di rumah sakit rujukan Provinsi Bengkulu. Kasus konfirmasi positif COVID-19 yang dilaporkan sembuh hari ini adalah kasus 128 dari kota Bengkulu. Kemudian, total kasus konfirmasi positif 19 yang dilaporkan sembuh sampai dengan hari ini berjumlah 106. Demikian, dapat kami sampaikan data atau update COVID-19 Provinsi Bengkulu bidang kesehatan. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan bagi kawan-kawan media dalam publisitas penanganan COVID-19 sampai dengan hari Kamis 16 Juli tahun 2020. Selanjutnya, kami informasikan juga pada segmen kedua seperti biasa dan tetap informasinya kegiatan rutin tetap dilaksanakan penyemprotan, sosialisasi. Kemudian, tentunya razia atau sosial edukasi yang humanis kepada masyarakat. Tentunya di Provinsi Bengkulu, tentunya dengan harapan ini dapat lebih memaksimalkan penanganan COVID-19. Untuk logistik, tidak ada yang kita terima sampai dengan hari ini. Terakhir, sebelum kami tutup, mudah-mudahan pasien COVID-19 yang sedang menjani proses penyembuhan dapat terus semangat dan cepat sembuhnya. Dan juga kepada rekan-rekan medis, juga selalu semangat, selalu sehat, dan tentunya dapat melakukan yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Terakhir, marilah kita berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu dari Provinsi Bengkulu. Demikian, dapat kami sampaikan data update COVID-19 pada hari ini dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan jadi bahan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!